Siapakah Yesus Kristus? Untuk kawan ku semuanya, selamat datang di pusat rohani. Damai Tuhan kita, Yesus Kristus, beserta kita semuanya. Jika ya andaklah kamu katakan ya, jika tidak andaklah kamu katakan tidak, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, untuk mengetahui siapa Yesus Kristus, teman-teman harus pahami ini terlebih dahulu. Yesus Kristus adalah firman Bapak atau firman Elohim, firman sang pencipta yang telah menjadi manusia. Di sini kita bisa baca di Anjil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, jadi firman Bapak, firman Elohim ini yang sejak semula ada di dalam dirinya Bapak, telah menjadi manusia. Nah, sekarang coba kita tarik ke belakang. Nah, sebelum firman itu menjadi manusia. Mari kita baca di Anjil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Elohim. Dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Jadi, sejak semula, firman ini bersama-sama dengan Elohim. Atau bersama-sama dengan sang pencipta. Dan firman ini adalah Elohim itu sendiri. Karena firmannya Elohim. Firmannya sang pencipta. Atau firmanya Bapak itu sendiri yang ada di dalam diri Bapak. Yang ada di dalam diri Elohim, sang pencipta itu. Nah, kemudian seperti yang kita lihat tadi di Anjil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-14. Kemudian firman itu telah menjadi manusia. Yang kita kenal, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, sang firman ini adalah wujud atau gambar dari sang Elohim. Atau sang pencipta itu. Kita bisa baca di Kolose pasal ke-1 ayat ke-15. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi, ia atau sang firman ini adalah gambar, adalah wujud, adalah suara dari Elohim, sang pencipta itu. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Paham ya? Nah, dan semua yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh dia. Oleh sang firman ini. Paham? Nah, jadi Elohim, sang pencipta atau Bapak ini, menciptakan segala sesuatu, menciptakan alam semesta ini melalui dia. Yaitu melalui firmannya. Yaitu melalui Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-3. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Dan tanpa dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Jadi, segala sesuatu ini diciptakan olehnya. Yaitu oleh firmannya. Yaitu Yesus Kristus ini. Oke? Dan kita juga bisa lihat ketika penciptaan manusia pertama kali. Di kejadian pasal ke-1 ayat ke-26. Lalu Elohim berfirman. Biarlah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita. Jadi, manusia diciptakan menurut gambar atau citra dari Elohim itu sendiri. Sang pencipta itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Paham? Biarlah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita. Jadi, manusia diciptakan menurut gambarnya sendiri. Nah, disini ada kata-kata kita. Biarlah kita, baiklah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita sendiri. Kita ini siapa? Inilah teritunggal. Nah, jadi kalau di kekristana sangat jelas. Kalau sang pencipta mengatakan kita teritunggal. Bapak memiliki firman dan juga roh yang ada di dalam dirinya. Yang hidup. Nah, kalau di keyakinan lain, di kitab suci-nya ada menyebut kata-kata kita. Nah, itu merujuk ke siapa kalau kita itu? Berarti kalau kita itu lebih dari satu. Ada sesuatu yang hidup. Yang bisa diajak berkomunikasi. Nah, jadi firman ini hidup. Bapak ini tentu hidup. Dan roh ini juga hidup karena memberikan kehidupan. Inilah teritunggal. Kolose pasal ke-1 ayat ke-16. Sebab oleh dia, segala sesuatu diciptakan oleh sang firman ini. Baik yang di surga dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Tata-tata atau kerajaan-kerajaan, atau penguasa-penguasa, atau kuasa-kuasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan bagi dia. Nah, jadi segala sesuatu diciptakan oleh dia, yaitu oleh firman ini, dan untuk dia, sang firman ini. Jadi, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Paham ya? Nah, jadi kalau ada pertanyaan siapa yang menciptakan alam semesta ini? Ya, sebenarnya bukan dipisah-pisah. Oh, yang menciptakan ini putra atau yang menciptakan bapak. Enggak. Jadi, yang menciptakan ini ya satu kesatuan. Tritunggal. Sang pencipta yang adalah Tritunggal. Yaitu bapak yang memiliki firman dan juga memiliki roh yang ada di dalam dirinya. Jadi, enggak bisa di pisah-pisah yang menciptakan siapa. Yang menciptakan putra atau yang menciptakan bapak. Jadi, Tritunggal yang menciptakan. Bapak menciptakan segala sesuatu melalui firmannya. Melalui suaranya. Melalui Yesus Kristus. Dan melalui rohnya, alam semesta ini menjadi hidup. Nah, jadi sang pencipta atau bapak, tanpa melalui firmannya tidak akan ada yang jadi. Dan tanpa rohnya, tidak ada yang hidup di alam semesta ini. Jadi, Tritunggal ini, udah ini enggak bisa diganggu-gugat gitu loh. Jadi, sang pencipta ini pasti Tritunggal. Dan harus Tritunggal. Karena tanpa firman, tanpa roh. Enggak ada semuanya ini di alam semesta. Nah, oke. Jadi sangat jelas ya. Jadi, kembali lagi. Siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah firman Bapak. Firman Elohim. Firman sang pencipta yang sejak semula ada di dalam dirinya yang hidup. Sejak semula hidup firman ini. Makanya disebut firman yang hidup. Injil Yones pasal ke-1, ayat ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Elohim. Dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Jadi, sejak semula firman itu bersama-sama dengan sang pencipta. Dan firman itu adalah sang pencipta itu sendiri. Yesus Kristus ini. Nah, kemudian. Firman yang sejak semula sudah ada. Yang ada di dalam dirinya Bapak. Di dalam dirinya sang pencipta dan hidup ini. Kemudian menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Seperti yang tertulis di Injil Yones pasal ke-1, ayat ke-14. Jadi firman ini enggak baru ada atau diciptakan. Enggak. Jadi firman ini tidak diciptakan. Dan tidak baru ada. Sejak semula sudah ada. Wahyu pasal ke-1, ayat ke-8. Aku adalah Alpha dan Omega. Yesus Kristus adalah Alpha dan Omega. Firman Tuhan Elohim. Firman Tuhan sang pencipta. Yang ada. Dan yang sudah ada. Dan yang akan datang. Yang maha kuasa. Jadi sang firman ini. Sejak semula sudah ada. Dia adalah yang awal. Dan yang akhir. Alpha Omega. Karena firman ini sejak semula sudah ada di dalam dirinya sang pencipta. Di dalam dirinya Bapak. Karena firmannya Bapak. Karena firmannya sang pencipta itu. Yang hidup. Firman yang hidup. Oke paham ya. Nah. Jadi seperti itu teman-teman saudaraku semuanya. Semoga terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel Youtube Busat Rani. Bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Dan mewartakan kerajaan Tuhan kita. Yesus Kristus. Nah baik kawan. Terima kasih sudah menonton video di channel Youtube Busat Rani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus. Beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita. Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sudah menonton video.